Perintah kota Surabaya menerima bantuan ribuan alat pelindung diri dari keluarga budayana Indonesia Jawa Timur. Bantuan yang diterima langsung oleh wali kota Surabaya teririsma hari ini itu dilakukan di halaman balai kota Surabaya. Ketua Panitia Penyeluruhan Bantuan Tosin mengatakan keluarga budayana Indonesia Jawa Timur menargetkan akan menyalurkan 7.500 APD berupa baju hasmat ke wilayah Jawa Timur. Sedangkan khusus kota Surabaya akan disalurkan 5.000 APD. Selain baju hasmat, Tosin mengaku juga memberikan face shield, sarut tangan, disinfektan, google safety, rapid test, hand soap, exotic and antibakteri, masker N95, hand sanitizer, vitamin, dan juga susu. Berbagai bantuan ini ada yang disalurkan melalui Pemkot dan banyak pula yang langsung diserahkan kepada rumah sakit serta puskesmas yang ada di kota Surabaya. Menurut Tosin, di tengah wabah COVID-19 ini kebutuhan APD menjadi sesuatu yang sangat penting karena pihaknya berinisiatif untuk membantu APD tersebut. Bantuan ini adalah APD jumlanya seribu, seribu pis ya. Di luar APD sebetulnya untuk Surabaya, kita siapin kurang lebih 5.000 APD. Jadi seribu, yang hari ini 4.000 kita distribusi ke rumah sakit, rumah sakit maupun puskesmas yang ada. Di luar bantuan APD kita juga memberikan bantuan face shield. Face shield total yang kita buat memang 10.000, untuk Surabaya sekitar 6.000. Cuman yang untuk face shield tidak kita bawa ke sini, kita langsung distribusikan ke rumah sakit. Ia berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama tim medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan COVID-19 ini. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga budayana Indonesia Jawa Timur yang telah memberikan bantuan tersebut. Ia mengaku baju hasmat itu sangat dibutuhkan oleh tim medis dalam merawat warga yang sudah positif COVID-19.